membuat trichoderma nah sahabat tani sebetulnya ini sama ya seperti yang kemarin ya yang kita waktu membuat imo 1 itu cuma disini perbedaannya dari jamurnya saja kalau kita mencari mikorija itu kita cari jamur yang berwarna putih dari sisi warna ya kalau kita mencari trichoderma itu kita mencari warna hijau kebiruan nah disini bedanya teman-teman ya untuk cara isolasi dan cara aplikasinya sama seperti mikorija karena masih jamur tanah ya nah sahabat tani untuk pencarian dari trichoderma ini sebetulnya kalau teman-teman jelik ya mau jelik gitu sebetulnya mudah untuk trichoderma ini bisa kita cari dari kayu ya kayu yang biasanya bekas bakaran itu kalau habis kemarau terus ada hujan biasanya 2 hari setelah itu ada jamur tumbuh pada kayu-kayu sisa bakaran nah ciri-cirinya warnanya hijau ke biru-biruan atau ada yang hijau ke abu-abuan juga teman-teman ya seperti celana SMA warna abu-abu teman-teman nah sahabat tani disini admin akan menggunakan 2 metode tapi medianya sama teman-teman ya medianya kita menggunakan nasi nah untuk langkah pertama kita ambil nasi tentunya teman-teman ya jangan maling juga ya ngambil nasi sendiri aja nah usahakan sih jangan nasi basi usahakan nasi baru ya kalau panas kita kipasin dulu teman-teman ya kasihan mikrobanya kalau ditaruh ke nasi yang panas nah setelah nasinya kita kipasin teman-teman sekarang kita cari mikrobanya yaitu untuk dalam hal ini kita mencari trichoderma nah untuk mencari trichoderma sekali lagi bisa juga kita cari dari alam ya baik itu dari akar bambu dari akar nanas dari akar serai itu bisa kita dapatkan trichoderma bahkan sebetulnya trichoderma itu bisa terbang juga teman-teman ya ketiup angin ada di daun ada di batang ada di tanah ya trichoderma mah mudah mendapatkannya sebetulnya cuma di tutorial-tutorial memang biasanya dari akar bambu dari akar serai ya yang admin lakukan malah dari akar nanas teman-teman nah bisa kita mengambil dari akar serai untuk mencari trichoderma lalu untuk langkah selanjutnya ya ini kita siapkan nasi yang tadi kita kipasin teman-teman sekarang mah sudah dingin nasinya nah ini disini ada dua besek teman-teman ya selain kita menyiapkan besek dan nasi kita juga siapkan plastik berwarna hitam untuk membungkus nasi ini takutnya nanti nasinya dimakan tikus atau digeremuti semut teman-teman ya nah sahabat tani sekarang kita tinggal proses penaruhan mikroba pada nasi teman-teman ya nah untuk yang pertama adbin akan contohkan untuk penaburan mikroba trichoderma yang ada pada kayu sisa bakaran ini teman-teman ya karena di media tanam adbin alhamdulillah memang trichoderma udah banyak teman-teman ya udah gak rebot-rebat lagi nah ini adbin akan contohkan ke teman-teman semua caranya sangat mudah teman-teman ya apabila sudah ada nasi di dalam besek kita tinggal kerik saja jamur yang ada pada kayu ataupun pada bambu yang sisa bakaran nah yang ada trichodermanya tentunya teman-teman ya kita kerik-kerikan saja ke sini ke nasi ya ke besek yang ada nasinya tepatnya mah teman-teman ya nah caranya sangat mudah kan ya ini hanya seperti ini saja dari kayu ini sudah selesai teman-teman nanti jamur yang dari kayu ini nanti akan menyebar ke nasi jadi nanti nasi ini berubah menjadi berwarna hijau kalau si trichodermanya betah di nasi ini teman-teman ya mudah-mudahan aja betah teman-teman ya nah itu untuk metode pengambilan jamur trichoderma dari kayu teman-teman ya sudah selesai prosesnya sekarang kita tinggal lanjutkan ke metode yang lainnya teman-teman ya yaitu metode penaruhan akar pada nasi nah ini bisa juga dibalik akarnya di bawah seperti kemarin waktu kita membuat mikorija itu kemudian kita taruh nasi di atasnya atau bisa juga dibalik teman-teman nasi kita taruh di bawah kemudian akar serehnya atau akar bambunya atau akar nanasnya kita taruh di permukaan nasi teman-teman ya sama aja cuma kita menyebarkan jamur aja kok teman-teman ya kita tuh ngasih makan sebetulnya teman-teman ya jamur ini kan makanannya karbohidrat teman-teman nah kita kasih makan lah disini teman-teman ya jadi nanti jamur-jamur trikoderma ini makan nasi ya sehingga nanti mereka ini banyak berkembang biak di nasi ini kemudian nanti kita manfaatkan untuk pertanian kita teman-teman ya nah teman-teman setelah kita masukkan ini akar-akar sereh kesini lalu kita masukkan ke dalam plastik jangan lupa diikatnya jangan terlalu rapat teman-teman ya karena jamur trikoderma membutuhkan udara atau bahasa ilmiahnya dipermentasinya dengan aerob ya udara tetap masuk teman-teman nah sekarang pastinya bertanya gimana min aplikasinya nah aplikasinya juga ada dua cara teman-teman ya untuk aplikasi ketanaman nah teman-teman untuk aplikasinya ada dua cara kalau misalkan kita menggunakan trikopadat admin akan contohkan pada mikorija yang waktu itu kita buat aja nah seperti inilah ini contoh jamur mikorija teman-teman ya warnanya putih nah ini trikoderma juga nanti seperti ini nasinya dipenuhi jamur tapi jamurnya warnanya hijau ya kalau ini kan warnanya putih teman-teman ya tapi kalau trikoderma warnanya hijau kebiruan nah untuk aplikasinya kalau misalkan teman-teman punya trikoderma banyak ya ini bisa kita aplikasikan langsung teman-teman bisa kita aplikasikan langsung kita ambil jamur plus nasinya tadi itu kita buat lubang ya kita masukkan ke tanah dekat perakaran kita timbun teman-teman nah jadi seperti ini caranya teman-teman kita masukkan ke dalam tanah jamur trikodermanya kemudian kita timbun dengan tanah nah ada juga metode lain teman-teman ya yaitu metode kocor teman-teman nah ini admin contohkan ya admin siapkan trikod cair teman-teman ya nah untuk dosisnya kalau admin biasanya 200 ml trikod cair diencerkan ke air 10 liter tapi ini kita contohkan ke air 1 liter saja ya kita pakai air 1 gayung nah caranya kita ambil dari sini kalau untuk 1 gayung ini admin ambil 1 tutup botol ini saja teman-teman 1 tutup botol ini kita masukkan ke air 1 gayung ini nah untuk aplikasinya ini kita kocorkan teman-teman nah untuk dosis ini sebetulnya bisa juga disepraikan teman-teman ya kalau mau nyepray usahakan pagi hari ya sekitar jam 9 atau sore hari sekitar jam 4 sore teman-teman ya nah teman-teman ini trikoderma kita yang sudah kita isolasi 2 hari lalu ya tepatnya sih 2 malam teman-teman ya karena ini baru siang kalau ini sudah malam baru 2 hari yuk kita saksikan seperti apa teman-teman untuk hasilnya nah ini yang kita isolasi menggunakan akar serai ya kalau admin mah tunjukkan hasilnya teman-teman nah ini gliocladium SP nah gliocladium SP ini awalnya berwarna kuning nah warna kuning ini nanti akan berubah menjadi warna hijau setelah 7 hari ya ini baru 2 malam baru kita bisa melihat hipah-hipah putihnya ini tapi nanti setelah 7 hari ini akan berwarna hijau kebiru-biruan teman-teman ya nah selanjutnya kita akan lihat teman-teman seperti apa yang isolasi dari kayu nah kan kita waktu itu bikin 2 teman-teman ya dari akar serai 1 dari kayu 1 nah ini yang dari kayu teman-teman nah ini juga bisa ini trichopiride bisa juga ini gliocladium SP teman-teman karena nasinya berwarna kuning ini hipahnya udah banyak ya udah penuh teman-teman tapi ini belum sempurna karena belum berwarna hijau kebiruan nah teman-teman untuk tutorial Maman ADJ Channel sudah terbukti ya kita kasih yang benar-benar real benar-benar nyata apa yang kita sampaikan seperti ini hasilnya ya jadi sesuai dengan faktanya sesuai dengan hasilnya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan tutorial-tutorial Maman ADJ Channel kalau teman-teman berkenan like silahkan like kalau teman-teman berkenan subscribe silahkan subscribe channel ini jangan lupa bagikan supaya yang lain tidak ragu menggunakan trikoderma terima kasih sudah menyaksikan abin akhiri wabilahitopik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau